Hai anak-anak kali ini kita mau membuat gunung meletus ya Coba siapkan crayon abu-abu ya di sini dulu nih bikin begini seret satu lagi boleh dari sini seret begini baru kita bikin gunungnya ya nih tidak usah besar-besar lihat dibikin atasnya begini nah baru kita bikin jalanan nih bukan jalanan apa jalur laharnya ya kan gunung meletus mengeluarkan apa lahar ya laharnya panas nih lava ya nanti biar dijelaskan sama ibu guru ya nih ini cairan dari perut bumi ya sekarang kita kasih warna coba anak-anak ambil warna biru dongker dulu ya Oh bukan bukan kita bikin laharnya dulu biar tidak salah nanti warna merah dulu ya Oh birunya di simpan dulu ambil warna merah dulu wah nih laharnya kan Oh api ya seperti api ya Hai cairan nih cairan lumpur apa batu tambah apa Hai materi yang lainnya jadi panas ya Hai nih keluar dari gunung nah lihat ini peri memakai kuning merah selama kuning ya Nah tiap ya Hai yang rapi ini kita bikin yang paling sederhana saja ya yang mudah diikuti sama anak-anak ya tapi kalau anak-anak mau tambah-tambah sendiri gambarnya silahkan ya jadi lebih bagus nanti mau dibagusin bisa ya kita ganti warna biru ya sebelah sini coba biru dongker yang tadi ya biru dongker tuh biru yang seperti hitam nih ya biru apa namanya biru yang gelap nih kasih warna dulu pelan-pelan jangan sampai kena kena warna kuning kalau kena kuning nanti jadi warna apa warna hijau ya nih yang rapi pelan-pelan Hai yuk yang semangat ya semangat nanti biar hasilnya keren ya punya bagus ya biar bagus biar keren Hai baru semangat nih habis ini kita campur warna biru yang lebih muda ya biru-baru cobal namanya cobal blue ya nih buat atasnya saya sedikit nih Hai sebelah sini juga nih Hai sama bagian atas ya sebegin juga bagian atas nih ganti warna biru yang paling muda ini kalau gunung meletus berarti menyemburkan batu-batu ya pasir dan lain-lain ya tapi nanti anak-anak tidak usah gambar batunya ya nanti sama ibu guru mau diajarin diajarkan apa namanya membuat batu dari kertas krep ya nanti ditempel-tempel ya tunggu instruksi dari ibu guru ya kita tambah lagi eh apanya namanya apinya nih kan keluar ya keluarnya begini apinya nih boleh ikutin cara berapa perik boleh boleh mengarang sendiri boleh ya cuman begini kok ya Oh ya Oh nih Hai nah api Hai tentunya sama warna eh boleh oranye boleh kuningnya atau oranye sama kuning ini beri sama kuning ini orang sama kuning wah apinya banyak nih keluar sama kuning mana kuning ini sampai atas nanti kuningnya nih nanti atasnya kita tambah asap ya kepulan asap kita bikin nih kurang sebentar tambah lagi nih kulitnya masih tipis kalau belajar sama peri harus tebal-tebal ya biar bagus kok tipis-tipis kurang bagus ini asapnya nah warna apa abu-abu tua abu-abu boleh ya boleh abu-abu abu-abu muda waduh salah sampai mengucapnya nih awalnya bukan awalnya apa nah asap ya Hai nih pakai abu-abu kalau tidak nanti bawahnya sama campur putih ya kalau tidak punya putih ya abu-abu abu-abu semua tidak apa-apa Oh wah terus nih nih asapnya asapnya membumbung tinggi ya Hai nah Hai warna putih peri sama warna putih 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 nah gitu kan selanjutnya bagian bawah nih bagian bawah Pak Edi mau tambah coklat nih banyak apa namanya eh 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 temen coklat nih ini ada bukit-bukit ya setanya ya ada batu-batu di sebelah sininya lagi eh apa namanya perkampungan Wah jadi tertahan sama batu-batu yang besarnya jadi amannya tidak kena tidak kena latusan ini coklat tua coklat muda sama ochre bisa ya Hai coklat muda eh coklat tua coklat muda sama ochre koker wah ini kita tambah lagi biar 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 apa sebelah sini ya ini coklat muda sama koker nah untuk sebelah sini sebelah tengah boleh warna hijau wah hijau tua boleh nih hijau yang paling tua nih sebelah sini ya ini pohon-pohnya tidak kelihatan ya sebelah sini ya di lereng gunung nih yang sebelah sini hijau paling tua hijau tua sama hijau muda nanti kulis sama kuning ya yang terang ya ini beri pakai hijau muda nah selanjutnya tinggal bikin ini pohon-pohon misalnya sini ya pohonnya satu dua aja tidak usah banyak-banyak ya ini ada beberapa pohon ya ini baik begini aja pohonnya nih atau disini satu lagi ada dua nih pohonnya eh sini dua satu sana ya tiga ya berarti ya boleh langsung dikasih daun ya nah gini saja kita bikin yang paling sederhana ya paling paling mudah jadi biar semua bisa mengikuti ya nah bentuk pohon juga bebas ya tidak harus sama seperti punya Pak Ari apa-apa pohon lain ingat-ingat ya nanti batunya batunya ikutin ibu guru ya ikutin instruksi dari ibu guru ya kita bikin ya nanti Pak Ari tidak bikin batu-batunya ya karena batu-batunya dibuat dari kertas krep ya nah untuk langit nih kalau sedang apa namanya meletus Pak Ari mau warna yang gelap nih langitnya misalnya nih mau warna ungu dulu bisa ini yang pocok Pak Ari kena solasi ya jadi tidak bisa dikasih warna ya ini ya ya nanti anak-anak dikasih warna tapi ini Pak Ari tidak bisa dikasih warna karena kena solasi ya ini Pak Ari kertasnya ditempel kalian ditempel ya tuh misalnya ungu boleh sama apa boleh sama merah tambahin nah ini sama merah luannya sama apa boleh pilih sendiri ya nana ya kita tarik sama orange aja nih orange nanti sama keren ya nanti sama keren ya orange sama keren orang tua orang muda sama keren orang tua orang muda sama keren ini orang muda dulu baru habis itu warna keren ya anak-anak boleh tambah-tambah sendiri ya nanti ya gambarnya ya biar semakin bagus ya tapi batunya tidak usah dibuat ya tidak usah dibuat batu-batu yang apa namanya terbang-terbang yang apa terlempar dari sana ya karena nanti pakai kertas kertas krep ya ini sekarang warna keren nah ini penuh pelan-pelan jangan kena hijau habis ini tinggal dikasih hitam ya pinggir-pinggirnya seperti biasa warna hitam kita bikin kita bikin garis pinggir-pinggirnya ya tapi harus pelan-pelan harus rapi ya supaya tambah bagus nanti ini ya rapi dulu baru boleh pakai eh warna hitam boleh pakai ini pensil kaca seperti pak eric boleh kalau punya kalau tidak ada pakai crayon ya pakai crayon seperti biasa crayon warna hitam ya ini pak eric pakai ini karena gambarnya kecil ya kita kasih hitam pelan-pelan pinggir-pinggirnya boleh dari pohon dulu atau dari gunung dulu atau dari mana saja boleh ya yang penting rapi gambarnya ini ini juga nih garis dikasih eh daun-daunnya nih nah tinggal gunungnya nih laharnya juga nih dibikin garis-garis hitam pinggir-pinggirnya biar kelihatan ya nih siapa yang pernah melihat gunung meletus bagus wah serem ya nih bari juga belum pernah lihat yang aslinya bari lihat di di berita-berita ya nih boleh kasih guys-guys begini ya ini kasih begini ini asapnya ya asapnya nih asap nih nah boleh sini dikasih garis-garis begini nah ini peri sudah selesai ya sedikit lagi selesai ya boleh anak-anak dikasih nih nah tapi batunya tidak perlu dikasih ya karena nanti mau sama ibu guru ya nah sekarang tinggal sedikit lagi nih kasih begini ya kalau sudah selesai boleh dilapikan crayonya sama bukunya jangan lupa cuci tangan tetap semangat tetap rajin belajar rajin berdoa ya tetap ber kreasi ya tetap semangat ya sampai jumpa anak-anak Tuhan memberkati